Terima kasih Pemirsa dan Mas Sistia bersama kami di INews Pagi. Ya Pemirsa memasuki musim penghujan bencana tanah longsor mengintai di wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Untuk mengantisipasi badan penanggulangan bencana daerah atau BPBD, Kabupaten Cilacap, memasang talut penahan longsoran tanah. Uniknya penahan ini terbuat dari bahan sabut kelapa. Namun saya sekali informasi yang cukup kreatif dan inovatif ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam INews Pagi untuk edisi kali ini. Semoga ini bermanfaat, bisa menelurkan ide-ide kreatif juga bagi Pemirsa yang sedang menontonnya. Kita berdua pamit, jangan lupa nanti setelah informasi ini akan hadirkan kami Rizka Angeli ya dengan program Wajah Indonesia. Walga dan petugas BPBD di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah telah setelah terakhir memasang talut penahan tanah longsor. Talut penahan longsor ini dipasang di sejumlah titik di wilayah yang rawan bencana longsor. Yang menarik, bahan yang digunakan sebagai penahan tanah longsor ini bukan terbuat dari semen atau bahan keras, melainkan terbuat dari sabut kelapa. Sabut kelapa sengaja digunakan untuk bahan pembuatan talut karena telah terbukti efektif menahan gerakan tanah. Cara pemasangan yang sangat mudah serta bahan yang mudah didapat menjadikan talut ini terbukti efektif. Sabut kelapa yang telah dibentuk menjadi tali dan dianya menyerupai jaring ini dipasang menuruni bukit yang rawan longsor. Cara ini terbukti ampuh untuk menahan pergerakan tanah agar tidak mudah longsor. Sebab sifat sabut kelapa adalah menahan laju gerakan tanah. Tidak hanya bisa menahan gerakan tanah saja, kelebihan sabut kelapa ini juga efektif untuk menyuburkan tanaman sehingga tanah tidak tandus. Kerajinan merah tangga yang awalnya dari pembuatan keset yang buat alas kaki. Sehingga berkembang-berkembang ada inovasi baru di bidang pengurangan risiko penjana. Karena tercitalah bebingcut, bahasa internal di Cilacap, bronjong. Bronjong yang ramah lingkungan dan dapat menahan solusi untuk longsor di daerah tebing. Selain talut untuk memperkuat struktur tanah, dilakukan penanaman pohon akar wangi atau vetiver di sela-sela talut. Dipilihnya tanaman akar wangi ini karena akar dari tanaman ini dapat menembus tanah yang cukup dalam. Pemasangan talut buatan BPBD Cilacap ini dilakukan dengan mudah. Salah satu wilayah yang telah dipasang talut penahan longsor ini adalah Perbukitan Ciakar, Desa Pangadegan, Kecamatan Mancena. Sedikitnya 17 desa di Kecamatan di wilayah ini merupakan daerah rawan pencana tanah longsor. Saat musim hujan, warga mengaku khawatir akan ancaman tanah longsor terus mengintai. Dari data BPBD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sedikitnya 76 desa di lima kecamatan merupakan daerah rawan bencana tanah longsor. Lima kecamatan tersebut adalah Majenang, Dayeluhur, Karangpucung, Wanareja, serta Cimanggu. BPBD Kabupaten Cilacap kini tengah memasang talut sebut kelapa di tujuh titik di daerah rawan longsor. Pemasangan talut penahan longsoran tanah ini akan terus dilakukan ke seluruh wilayah yang merupakan daerah rawan bencana tanah longsor. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto memberitakan.